Intro Wah, Bang Andre, juara kita. Gimana kejuaraan karatenya Bang? Masih sebulan lagi. Waduh, mudah-mudahan jadi juara lagi ya Bang ya. Makasih. Oh iya, Papa katanya mau ikut jadi sepon, sorobang. Gimana kalau Abang ketemu Papa? Gue datang kesini, mau ngajak lu berburu. Aduh, sorry Bang. Gue, kali ini gue gak bisa. Gimana kalau besok? Kalau besok gue gak bisa. Gue udah masuk kem pelatihan. Aduh, tapi, aduh, tapi gue bener-bener gak bisa kali ini Bang. Sorry banget, gue ada janji. Ada janji sama siapa sih lo? Julia. Yaudah ya Bang ya, gue buru-buru. Ya, mendingan Abang ketemu Papa aja deh. Oke, ya. Sorry ya Bang ya. Oke. Yes, it'llah. Ubang. Yo. Alu-sia Julia Aku udah mau pergi tau Kenapa sayang, aku kan selalu tepat janji Iya, tapi kamu juga sering telat kan Iya, iya, maaf, maaf Aku bayar pekerjaan tadi, ya Ya makanya kamu pake jam tangan dong Kalau kayak gini terus udah, aku gak mau ketemu kamu lagi Kamu jadi semarah itu sih Pikir aja sendiri Eh, Julia Julia Haa 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 Maaf Haa 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 Sekarang, Om Widjaya tidak akan bisa ngomong apa-apa lagi. Sekarang, Om Widjaya akan mampus. Jangan bergerak. Tiga satu, tiga satu. Harap kirim ambulans segera. Terima kasih, Pak. Kebetulan kamu sedang patroli di sini. Tapi maaf, Bapak dan orang-orang Bapak harus ikut ke kantor untuk menjadi saksi. Baiklah. Mari, silakan. Aku tidak ingin seorang pundang. Dari warga desa ini yang bekerja di kebun karet itu. Dan sebagai gantinya, aku akan menampung dan membeli semua hasil tani dan ternak kalian dengan harga lebih tinggi. Biarkan kebun karet itu mati terbengkalai. Usir, usir para pekerja itu dari seberang sungai sana. Juragan Ronggo, menurut keterangan polisi, almarhum anakmu yang bersalah. Dia mau menembak Tuhan Widjaya, maka polisi menembaknya. Kamu mau membela Widjaya? Kamu mau membela orang-orang seberang sungai itu, Pak Bangun? Maaf, Juragan Ronggo. Aku hanya mengingatkan. Bukankah perdamaian lebih baik daripada permusuhan? Kematian anakku karena mereka. Mati demi membela wilayah kita. Apakah kamu masih bicara seperti itu? Kalau salah satu dari tiga orang putramu yang mati. Bagaimana jika salah satu dari putra kalian yang mati? Apa kalian masih mau berdiam diri? Kalian mau jadi pengecut? Tidak, tidak. Baik. Jadi kalian setuju. Kalian tidak akan bekerja lagi di perkebunan itu. Setuju, setuju, setuju. Bagus. Sekarang juga aku nyatakan perang dengan Widjaya. Jangan ada lagi yang bekerja di perkebunan kareton Widjaya. Ganyang Widjaya! Ganyang Widjaya! Ganyang Widjaya! Ganyang Widjaya! Ayat dia setuju. Tidak ada peperangan yang baik atau perdamaian yang buruk. Jadi hampir setiap hari kamu menghabiskan waktu dua jam perjalanan dari kotak ke sini untuk menemui Julia. Kalau tidak macet, tidak sampai dua jam kok, Pak. Apa penting Julia untuk kamu? Sampai kamu harus meninggalkan pekerjaanmu. Tidak juga. Kalau pekerjaan saya menumpuk, saya tidak bertemu dengan Julia. Jadi lebih penting pekerjaanmu daripada menemui Julia, bukan begitu? Iya. Bukan, bukan. Ini Tuan. Maksud saya... Ayo minum. Iya. Jadi mana yang lebih penting? Pekerjaanmu atau Julia? Pekerjaan atau Julia, Om? Saya jadi bingung. Pasti Om sedang menguji saya ya. Apa? Menguji? Apa maksud kamu? Gimana, Bung Ma? Enggak, Om. Lihat tuh, Pak. Maaf, maaf. Maaf. Sudahlah, hentikan, Saniwaramu. Nah, Denny. Iya. Dia ini sebetulnya sudah cocok pada pandangan pertama begitu melihatmu, Nadenny. Apa? Iya. Dia sudah katakan padaku bahwa dia suka padamu. Terima kasih, Pak. Den. Iya, maaf. Muka kamu tuh lucu banget tadi. Iya, aku gak nyangka aja. Ternyata, Papa kamu cuma acting. Aduh. Tapi, kamu tuh bisa juga ya. Gugup sampai segitunya. Ya, jelas lah. Aku tuh tadi udah tegang banget. Gugup. Iya, aku takut aja kalau Papa kamu menolak aku. Aku gak bisa jauh dari kamu. Aku juga gak bisa jauh kok dari kamu. Dan aku yakin, kita gak bakalan pernah berpisah. Gak bakalan. Hatiku hanya untuk kamu. Apapun yang terjadi. Tidak berjalan, ya. Silahkan Pak. Selamat datang, Pak Syam. Maaf, Tuan Wijaya. Kami datang duluan. Ada masalah di proyek. Dan Denny harus menyelesaikannya. Jadi, dia datang terlambat. Tidak apa-apa, Pak Syam. Kita tunggu saja. Silahkan. Terima kasih. Apa, Des? Kamu yakin kalau Denny gak ada? Iya, mbak. Dia tidak ada dalam romongan. Aduh. Kemana sih dia? Gak mungkin dong dia gak hadir di hari istimewanya. Mailbox. Aduh. Gak aktif lagi handphonenya. Aduh, Den. Kamu di mana sih? Apa yang sebenarnya terjadi sama Denny? Silahkan. Aku bisa terlambat. Selahkah. Silahkan. Aduh, Julia. Habis lagi baterainya. Kenapa gue masih terlambat di hari pernikahan gue? Maaf, Julia. Aduh. Aduh. Pasti tamu-tamu udah pernah nunggu nih. Hei. Stop. Stop, mbak. Pak. Kenapa jalannya ditutup? Bukit longsor. Sudah dua hari ini hujan badai. Pohon-pohon di sini pada tumbang. Apa ada jalan lain? Wah, gak ada lagi, Pak. Ini jalan satu-satunya. Lebih baik. Bapak kembali saja. Celaka. Hei. Mau kemana? Mau apa kalian? Mau ngerampok lo. Serahkan barang-barang lo. Lo ambil nih jam gue. Nih, dompet. Mau kemana lo? Hah? Apa lagi? Hah? Handphone. Handphone gue di mobil. Gue ambil dulu. Hei, tolong. Lebih baik gue lebih bersemuanya. Gue mau lewat. Gue buru-buru. Gue bersemuanya. U ISSau. Keemu. Terima kasih telah menonton. 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 Ketuk lại menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Mau apa kamu Sri? Mau nyuci? Mau nyuci? Cucian kamu mana? Kok gak bawa cucian? Wajah kamu kamu merah? Ayo ada apa nih? Kamu sakit ya? Enggak, apaan sih? Enggak, gak sakit kok Jangan pura-pura deh, aku tau kamu pasti sakit kan? Enggak, ya apaan sih? Jangan masalah kali Hah, cahat banget sih kok pandang-pandang gitu Pasti jangan masalah Iya, kamu cinta itu kan bukan penyakit Iya, tapi kalau dipendem bisa jadi penyakit loh Oh iya Tangan ya Aduh, udah dong, udah dong, ada ketahuan Tangan ya Tangan ya Tidak, kalian Saya bosan minum susu terus Ya, kalau ada mungkin kita bisa minum bersama Ada Kamu ke depan aja dulu anter, saya anter, ya Iya, terima kasih ya Iya Sorry Nah, sudutnya uangnya ya Iya 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 Abis Ini tehnya Terima kasih Terima kasih Enak ya Iya Tehnya emang enak Udah lama loh aku gak minum teh seenak ini Kamu tahu artinya cinta Itu cinta maksud kamu Iya Gimana ya Eh Pendapat orang beda-beda tentang apa itu cinta Tapi ada juga yang bilang kalau cinta itu indah Cinta itu bisa membuat seseorang menjadi bahagia Dan ada juga yang bilang kalau cinta itu pengorbanan 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 Iya pengorbanan Pengorbanan Begini Misalkan teh ini Teh yang enak ini cuma ada satu cangkir Demi cinta Seseorang dengan rela memberikan teh yang enak ini Hanya untuk orang yang dicintainya Gueuh Eh Ah 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 U Eh U U 곡 Ah Inikah, inikah cinta hal pengembara Inikah, inikah cinta yang membuat gelisah Tak menentu arahnya Yang membuat diriku gelisah Tak menentu arahnya Itulah, itulah cinta hai penolong Itulah, itulah cinta yang membuat gelisah Tak karuan rasanya Yang membuat dirimu gelisah Tak karuan rasanya Tak karuan rasanya Wahai pengembara Mengapa diriku Siang dan malam Terbayang wajahmu Apakah diriku ini Mencintaimu Apakah dirimu Oh, mencintaiku Itulah, itulah cinta Yang membuat dirimu gelisah Tak karuan rasanya Inikah, inikah cinta yang membuat diriku gelisah Tak menentu arahnya Oh, 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 oh Wahai pengembara mengapa diriku Siang dan malam terbayang wajahmu Apakah diriku ini mencintaimu Apakah dirimu oh mencintaiku Itulah, itulah cinta Yang membuat diriku gerisa Takkan ruang rasanya Mbak Pia Bu Hasnah Ada pot yang ukurannya sedang, Mak Oh, ada-ada Di sebelah situ coba Loh, ini pot apa, Mak? Oh, itu karya pertamanya, Jul Maklum baru belajar Pilih yang lain saja Itu pasti tidak ada yang mau beli Sri Mau apa kamu? Port di rumah kami pecah Jadi terpaksa beli yang baru Mbak Pia Aku beli yang ini Pot jelek itu mau kamu beli? Enggak kok, enggak jelek Malah unik Beda dari yang lain Udah ambil aja, enggak usah beli Gratis? Bener? Gratis Kalau gitu saya juga mau Eh, Bu Hasnah Dengar ya Pot ini gak bisa dibeli dengan harga berapapun Makasih ya, Mak Pia ya Ya Bismillahirrahmanirrahim Alib Lamim Dhalikal kitab al-raiba fihi hudan lil-mutaqin Al-ladhina yu'minuna bil-gaybi wa yuqimuna assolata wa mimma razaqnahum yin fikuan Kenapa Sri? Pocel percaya? Iya, ayah tau pot itu pecah, tapi kenapa? Namanya juga keramik ya, ya bisa pecah Kayaknya kita harus beli yang baru deh ya Ya sudah, biar ayah yang pesan sama Mafia dan kirim ke rumah Jangan-jangan ya, biar Sri aja yang kesana ya, kalau beli pot kan harus milih ya Ya sudah, sana lagi ke Mafia Makasih ya ya Pecah lagi potnya Kok Mafia tau sih? Udah pilih sendiri, gratis Makasih Katanya yang benar Ah, iya Inikah, inikah cinta Hai pengembara Inikah, inikah cinta Yang membuat gelisah Tak menentu arahnya Yang membuat diriku gelisah Tak menentu arahnya Itulah, itulah cinta Eh, Mafia Aku ambil yang ini aja ya Ya Makasih ya Assalamualaikum Pak Mangun Waalaikumsalam Mafia Mari silahkan, Mak Kamu tau Pak Mangun, berapa kali hari ini Sri membeli pot di rumahku Tau Tadi dia pamitan sama aku untuk membeli pot bunga yang pecah di rumah Apa semua pot di rumahmu itu pecah? Tidak Maksud Mafia apa? Lima kali dalam sehari Pak Mangun, dia datang ke rumahku untuk beli pot Lima kali? Ya Ya, inilah Pak Mangun Kadang kita ini sebagai orang tua sering lupa Kalau anak-anak kita itu semakin tumbuh dan menjadi dewasa Arah pembicaraan Mafia ini kemana? Aku lihat putrimu itu sedang jatuh cinta Jatuh cinta? Iya Jatuh cinta sama siapa? Selamat sore Pak Mangun Eh, Juragan Selamat sore Juragan Silahkan, silahkan Anakmu ada di rumah Sri, maksud Juragan Ya, siapa lagi? Ada apa dengan putri saya Juragan Sehingga Juragan datang kemari Eh, langsung saja Pak Mangun Mumpung ada saksinya Mafia Saksi? Ya Maksud kedatangan saya ke sini Saya ingin melamar Sri Saya ingin menikahinya Tapi Juragan sudah mempunyai dua orang istri Dan usia Juragan dengan putri saya itu jauh perbedaannya Apa salahnya Pak Mangun? Saya tulus mencintai Sri Dan saya akan membahagiakan Sri Saya akan membanjirinya dengan harta Saya tahu Juragan jauh lebih kaya daripada saya Tapi kami dari keluarga terhormat Dan mempunyai harga diri yang tidak bisa diukur dengan uang Maaf Pak Mangun Bukan itu maksud saya Tapi sebagai seorang suami Saya berkewajiban untuk menghadiahi istri saya dengan harta Iya Apakah nanti tidak mungkin? Begitu Tuan Bosan Putri saya dibuang begitu saja Pak Mangun Pak Mangun tidak usah bicara seperti itu Saya datang ke sini baik-baik Aku rasa cuma ada satu cara untuk menyelesaikan ini semua Cara? Ya? Segera nikahkan Sri Sebab kalau dia sudah menikah Juragan Sombong itu tidak akan pernah lagi datang kemari Iya, tapi dengan siapa Sri saya nikahkan, Mafia? Ya, dengan siapa lagi kalau bukan dengan Jul? Jul? Iya, karena itu aku datang kemari Putrimu itu sedang jatuh cinta pada Jul Aku rasa dia pemuda yang baik Sopan, suka bekerja keras Dan ini pilihan yang tepat untuk Sri Tapi tidak semudah itu diputuskan, Mafia Ini harus dipikirkan matang-matang terbeda haulu Ya, aku tahu Tapi jangan terlalu lama Lebih cepat lebih baik Sebelum juragan itu berbuat macam-macam pada putrimu Terima kasih, Mafia Kabar gembira Kabar gembira Kabar gembira apa, Pak? Dia ini sudah ditemukan Kabar gembira tentang adikmu Desi Dia lulus dengan angka tertinggi Dan langsung diterima di perguruan tinggi Ayo, kasih selamat Selamat ya, saya Makasih, Ma Julia Kenapa kamu diam? Apa kamu tidak ikut gembira? Bagaimana Julia bisa gembira, Pak? Kalau kabar yang Papa bawa bukan soal Denny Lagi-lagi Denny Denny Julia Sudah, lupakan dia Kamu harus ikhlas dan menerima kenyataan bahwa Denny sudah tidak ada Dia hanyut di sungai dan meninggal Meninggal? Denny belum meninggal, Pak Kalau sudah meninggal, mana jenazahnya? Ma Denny itu belum meninggal Julia Kamu harus realistis Keluar dari rumah dan cari laki-laki lain Enggak, Pak Julia akan tetap menunggu Denny Cukup Aku sudah bosan mendengarnya Aku sudah muak Papa Apa? Apa saya tidak salah dengar, Ayah? Ayah ingin menikahkan Sri dengan orang ini? Ini sungguh salah besar, Ayah Barb Tutup mulutmu Duduk dan dengarkan dulu Kenapa Ayah tidak membicarakan hal ini dulu pada kami? Dan mengapa Ayah menghadirkan dia di sini? Siapa dia, Ayah? Dari mana asal-usul dia? Kita tidak pernah tahu, Ayah Barb Duduk Aku ini ayahmu, Barb Oh, jadi apa ini semua? Demi untuk menghilangkan kecurigaan juragan ronggo padanya? Kalau cuma untuk itu, Ayah Kenapa harus Sri adikku yang dijadikan korban? Nikahkan saja dia dengan orang lain Atau masih banyak gadis lain yang ada di desa ini? Sepertinya benar apa yang dikatakan, Mas Barb Lagian juga, saya kan pendatang Apa maksud Najul? Najul tidak suka kalau saya jodohkan dengan tulis saya, Sri? Oh, bukan, bukan Bukan itu, maksud saya Pak Mangun Sri itu kan cantik Masih banyak laki-laki yang cocok untuk dia Iya, saya sayang sama Sri Tapi Pak Sri mau menerima saya Hei, Najul Mulai hari ini aku adalah ibumu Rumahku juga adalah rumahmu Kamu dengar sendiri kan, Azul? Bahwa kami semua tidak menganggap kamu sebagai orang asing Mulai sekarang Bapak bertekad Untuk nikahkan kamu dengan putri Bapak, Sri Bapak 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 Medan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa